Bulan September tahun 1948, setelah FDRPKI meletuskan pemberontakannya secara terbuka dari Madiun, pemerintah Indonesia langsung bersikap tegas dan keras. Suhok Gi dalam buku, Orang-orang di Persimbangan Kiri Jalan, menulis sikap keras pemerintah dicerminkan dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 19 September malam. Presiden meminta rakyat Indonesia agar bangkit membantu pemerintah untuk menumpas pemberontakan dan menyuruh rakyat memilih. Atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka aku berseru padamu, pada saat begini genting. Dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kata sendiri dan adalah memilih antara dua, ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka. Tidak dijajah oleh negara apapun juga. Pidato tersebut diikuti oleh pidato Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat Jawa. Sultan menyuruhkan agar rakyat membantu Presiden dan Wakil Presiden. Partai-partai lain, kecuali FDR yang telah ditangkap sebelumnya, menyetujui memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden selama tiga bulan untuk membasmi pemberontakan. Menurut Suhok Gi dalam bukunya. Dengan demikian, kedudukan pemerintah amat kokoh dalam menghadapi pemberontakan karena Angkatan Perang Republik Indonesia secara tegas berpihak kepada mereka. Pada tanggal 18 September malam menjelang tanggal 19 September, pemimpin-pemimpin PKI-FDR ditangkap, termasuk Tan Lingji, Maruto Darusman, dan Ngadiman, bahkan Nyonya Suryadharma dari Lembaga Persahabatan Indonesia Uni Soviet ikut ditangkap, yang menyebabkan beberapa hal kurang enak. Koran-koran pro-FDR ditutup. Sobsi yang sedang bersidang ditugu dengan mudah disergap. Perintah operasi untuk merebut kembali Madiun dikeluarkan dan segera dijalankan. Menghadapi perkembangan yang terjadi Muso dan kawan-kawan buru-buru mencoba melawan Republik Indonesia dengan mengobarkan emosi rakyat untuk anti kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Pidato pertamanya Muso di depan corong Radio Madiun pada tanggal 19 September. Di depan corong Radio Madiun Muso mengumandangkan pidato pertama yang intinya menyeru pada rakyat untuk merobohkan pemerintah di bawah kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta. Terima kasih telah menonton!